Ya Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya melihat di komentar-komentar ini Dalam 2-3 hari ini banyak sekali tentang masalah utang piutang Ada juga tentang masalah salawat bunjiat Saya tidak mau lagi baca salawat bunjiat Saya baca salawat bunjiat 2 bulan suami meninggal Ya apa kaitannya salawat bunjiat dengan meninggal? Meninggal mau udah ajal? Emang udah Allah santukan? Sungguhnya maut yang kau menghindar darinya Sungguhnya kematian yang kau gak mau menolaknya Pasti nyamperin kita biar gimana pun juga Masalahnya bukan masalah matinya Tapi persiapan kita sebelum mati Maka dari itu Kalau dibilang amalan-amalan lain bisa tertolak Amalan salawat yang tidak tertolak Amalin salawat banyak-banyak Mula-mula amalkan Ibadah mahduh, ibadah wajib Rukun Islam dikerjakan semuanya Kalau bisa haji dikerjakan juga Kalau mampu Kalau gak mampu ya mau pergi mana? Kita makan aja susah mau pergi haji bagaimana? Eh jangan Kalau yang kayak begitu Lalu rukun iman dipegang kuat-kuat Takdir Allah dipercaya Yang namanya mati mah udah ajal Orang bilang mati kena santet Bagaimana santet bisa matiin orang? Enggak aja Malaikat di Jroil kemana? Enggak-enggak aja Yang ngatur mati Atau tidak mati Itu Allah Saya pernah baca dalam suatu kitab Saya lupa kita Bapak ya Disebutkan Malaikat sendiri gak tahu Kapan itu orang itu meninggal Itu kapan Pokoknya kalau Allah bilang Jam ini, detik ini Ya berangkat terus Ambil terus Nah begitu Allah tidak Tidak apa namanya Udah memberikan kesempatan kepada kita Banyak banget Apa itu tanda-tandanya? Udah banyak banget Dulu kita kecil sehat badan Lalu lama-lama kita gede Dewasa tua Itu udah tanda-tanda Tanda-tanda kita semuanya Orang-orang di belakang kita juga kan Udah pada gak ada Namanya meninggal urusan Allah Bukan lantaran kita membaca sholat mujar Lalu suami jadi meninggal Enggak aja Namanya meninggal itu mah Udah takdir Emang Allah udah tentukan Semua ini pasti mati Enggak ada yang gak mati Kuluman Alaibha Van Setiap di dunia ini Pasti hancur Kecuali Allah Yang gak kemana-mana Yang gak Gak awal Gak akhir Gak hancur Gak mati Cuma Allah Yang lain semuanya Atas nama makhluk Pasti mati Jangankan tingkat kita Malaikati joil juga mati Semua mati Kecuali Allah Nah daripada itu Yang namanya Ajal Allah yang pegang Bukan karena membaca sholat mujar Tapi ada ikmahnya juga Ditinggalkan Rezeki uang ini Suami warisan Coba begini Kalau kita lihat Ibn Mas'ud dulu ketika Beliau itu kan hidupnya Bukan hidup orang yang Seperti Abdurrahman bin A'ub Atau sahabat-sahabat lain Yang agenia Orang-orang kaya Beliau itu orang biasa-biasa aja Mungkin sama dengan kita Tapi jangan tanya Ibn Mas'ud itu Ahli tafsir Mau pasir beliau itu Jaman Rasulullah Muridnya Rasulullah Ibn Mas'ud itu Langsung dari Rasulullah Nah Ibn Mas'ud itu Waktu mau meninggal Sedang ajal Ditanya sama kali Pak Usman Wahai Ibn Mas'ud Apakah aku tinggalkan Kepada engkau harta Jangan Katanya gak usah Karena aku sudah meninggalkan Kunci harta Apa itu Aku suruh anakku Istriku semuanya Untuk membaca surat Al-Waqiyah Lah itu Harta yang ditinggalkan Keluarga kita Suami kita Orang tua kita Bisa hilang gak gak Pasti bisa Dalam hitungan detik Kalau bisa-bisa hilang Tapi Kita membaca surat Al-Waqiyah Insya Allah Allah bukakan pintu Apalagi kita mau Bawa sholawat Apalagi sholawat munyiat Mudah-mudahan Kita semua mau Sadar Bahwa yang namanya mati Itu udah ketentuan Allah Dan membaca amalan Yang tidak ditolak Adalah sholawat Kita baca sholawat Setiap hari Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita Selain kita minta Urusan dunia Juga kita minta Urusan akhirat Ilam Al-Quran disebutkan Pamin huma yakulu Sebagian orang Pamin hum dan sebagian orang Man orang yakulu Berkata Robana wakituan kami Atina api dunia Berikan kami Apa yang ada di dunia Ya di dunia aja Pamin huma yakulu Robana atina Api dunia Kasana Dan sebagian mereka Berkata Ya Allah ya Tuhanku Berikan kami Kebaikan di dunia Wapil ahi roti juga Di akhirat juga Berikan khasana Kebaikan juga Lah itu baru Bukannya Urusan dunia aja Nanti seorang Kayak manapun Mulianya di dunia Kalau udah waktunya mati Masuk ke liang kubur Ibaratnya Menwayang Amadalang Udah dimasukin Di dalam peti Itu batu kaca Yang gagah Perkasa juga Gak bisa ngapa-ngapain Sudah selonjor aja Bila ijro'il Datang Menghampir Seluruh tubuh Akan Menggigil Kan begitu Diselonjorin aja Udah diem aja Makanya Mati itu Ketentuan Allah Innal mauta Innal mauta Lazi Tapiruna minhu Pa'inna humulakikum Maut yang kau Benar-benar menghindar Darinya Ngumpet dibenteng Kayak apapun Segala macam Obat dibuat Segala macam Pa'inna humulakikum Dia pasti Nyamperin kita Kalau kita udah tau Kita akan mati Kudunya kita persiapin Juga itu persiapan Kita buat mati Banyak-banyak Membaca sholawat Sholawat munjian seribu kali Alhamdulillah Sholawat Jibril 25 ribu kali Ke atas lebih Alhamdulillah Kerjain InsyaAllah Mudah-mudahan Berkahnya ada Namanya rejeki Serahkan kepada Allah Usaha Kita usaha terus Bersolawat Dan membaca surat al-wakia Itu banyak sekali Perubahan InsyaAllah Maka dari itu Apalagi nih Yang berjadikan Tentang paustad Hutang saya banyak banget Begini-begitu Ya namanya hidup Coba dipikirin dulu Hutang itu gara-gara apa Gara-gara apa coba Kalau riba ya payah Ya susah Namanya riba Allah memusuhi riba Allah menghancurkan riba Dan menyuburkan sedekah Makanya Uang Apa kek Apa itu Uang terutama Dari hasil Dari hasil yang diperoleh Dengan cara nipu Riba Dengan cara Memalsukan sesuatu Dengan cara Allah pokoknya Yang tidak sesuai dengan Sari'ah Pasti ujung-ujan Nyusain kita Pasti ujungnya Nyusain kita Jauh yang kayak gitu Akhirnya terlibat Utang Terlilit Utang Gara-gara itu Namanya doa Kepada Allah Mohon Dimudahkan Urusan Mohon dijauhkan Kan ada Rasulullah Mengajarkan Satu hari Sahabat Rasulullah Ada di masjid Kemana-mana Kalau gak salah Saya baca Dalam satu ketatangan Beliau bertanya Apa yang menyebabkan Engkau Engkau Gak kemana-mana Ya Rasulullah Saya mau pulang Juga takut Kenapa Takut ada yang nagih Utang banyak Lalu saya Malam susah Gak bisa tidur Siang gelisah Maukah aku Ajarkan Satu doa Yang apa Bila engkau Aku agajarkan Insyaallah Engkau terlepas Daripada hutang Nah itu Ternyata doa Yang diajarkan Kepada Rasulullah Allahumma inni A'udzubika Wahai Allah Aku berlindung Kepada engkau Minalhammi Walhajan Daripada apa Daripada Berputus asa Walhajan Dan dukacita Sedih Wa'udzubika Minaljubni Dan aku berlindung Kepada engkau Daripada Pelit Wa'udzubika Minaljubni Walbuhli Dan pelit Wa'udzubika Minaljubni Dan aku berlindung Kepada engkau Dari lilitan Hutang Wa'udzubika Minaljubni Dan penguasaan Orang lain Kita kalau punya Utang Kita kalau punya hutang Kan orang lain Nguasain kita Segala macam Kita dikatah Kalau kita belum bayar Dari itu Allahumma inni A'udzubika Wa'udzubika Di dalamnya juga Minal kasal Dan aku berlindung Dari males Nah itu Coba ya Coba nih Saya berdasarkan Pengalaman sendiri Kalau kita membaca Surat Al-Wakiyah Seratus kali Kita baca Dalam satu kali Duduk nih Nanti ada lagi Yang nanya Ustaz Bisa gak dicicil Kalau udah dicicil Rasanya udah beda Udah gak masalah Rasanya Walaupun juga gak ada masalah Cuma rasanya beda Coba Baca Surat Al-Wakiyah Seratus kali Nanti tuh Ada aja Perasaan kita Semangat Tumbuh Dalam tubuh kita Dalam jiwa kita Dalam diri kita Tumbuh Dan kita gak takut Ngadepin hidup Ya coba aja Allah-Ibu Masbud berkata Aku sudah megang Konci harta Makanya gue gak takut Gitu loh Bahasa Betawinya Gak takut Mau pergi mana Gak takut Kenapa Karena Rasulullah Bersabdau Kalau Rasul Beliau berkata Rasulullah mengatakan Siapa yang membaca Surat Al-Wakiyah Setiap malam Maka dia tidak akan Jatuh miskin Nah ini Ini hadis lemah Ini hadis lemah Kalau untuk padu Ili-libadah Masih mendingan hadis lemah Daripada omongan lo Kan gitu Mendingan hadis lemah Sebenarnya hadis itu Digolongkan kepada lemah Kepada Mardud Kepada mauktu Itu dari mana sih Kita baca Kitab apa Kitab Baikunia Yang ringan-ringan aja lah Jangan yang berat-berat Baikunia Ini hadis soheh loh Ada di Bukhari Muslim Tertara Bicatat Tapi kenapa Rasulullah Kena sihir Oleh Lubai Bin Siapa ya Bin Alam Bil Azam Kalau gak salah saya Si Lubai Orang Yahudi Itu menyihir Rasulullah Mana mungkin Rasulullah Kena sihir Nanti kalau ketika Beliau kena sihir Lalu turun Wahyu bagaimana Nah kemudian Beliau di Rukyah Sama siapa Malaika Jibril Karena Malaika Jibril Itu sayang betul Dengan Rasulullah Dibacakan surat Al-Nas Dan Qul Al-Jubid Al-Balak Dan Qul Allah Tiga Qul itu Dibaca Nah kita juga begitu Maka ketika Apa namanya Orang berkata Kawan-kawan saya Waktu kuliah Juru berkata Gak mungkin Rasulullah Kena sihir Ini hadis gak betul Dia bilang Hei itu ada loh Di Bukhari Muslim Hadis ini soheh Kawan bilang Itu hadis Soheh Matan aja Bukan soheh lapat Begitulah kira-kira Gambaran daripada Hadis soheh Kemudian di bawahnya Derajatnya turun Hadis hasan Hadis soheh Hadis hasan Kemudian terus ke bawah Sampai hadis maukub Yang berhenti pada sahabat Lalu itu semuanya Kita baca di dalam kitab Baikunia Jadi Selama Hadis itu Tidak bertentangan Dengan hadis soheh Masih sejalan Dengan hadis soheh Tidak bertentangan Dengan Al-Quran Dan juga Bukan untuk Hukum jinayat Hukum hudud Dan jinayat Dan untuk Padau ilul ibadah Itu hadis Hadis lemah Hadis doib Pasti bisa digunakan Untuk padau ilul akmal Lagian pula Lagipula Kita membaca surat Al-Wakiyah Itu kan bagian daripada Ayat Quran Surat Yasin Surat Al-Wakiyah Surat Al-Rahman Surat Al-Baqarah Semua bagian daripada Ayat Quran Maka dari itu Ada hadis yang mengatakan Apabila membaca Surat Al-Wakiyah InsyaAllah kita terlindung Daripada Yang namanya pakir Nah itulah Sebagai yang Rasulullah Mengajarkan doanya tadi Yang ditekankan Disitulah Dan aku Memohon Perlindungan Kepada engkau Ya Allah Aku berlindung Kepada engkau Ya Allah Daripada sifat Males Maunya ongkang-ongkang kaki Kagak ngapa-ngapain Maunya dapet Ya susah Kalau kayak begitu Aku berlindung Daripada Buhli Pelit Walkasali Dan males Nah itulah Yang doanya seperti itu Doa dibaca Juga diamalin Amalinya bagaimana maksudnya Ya kita menalin Jangan males Jangan pelit Jangan kebanyakan Bengong Luka cita Akhirnya bengong-bengong Gitu lah Kira-kira Allah Salliwasallim Mubarik Walzim Al-Habibina Wasyafina Waqurat Sayyidina Muhammad Walali Sayyidina Muhammad Mudah-mudahan Bisa menjawab semuanya Amalkan solawat yang banyak Terutama di bulan Ramadhan InsyaAllah bisa memberatkan Timbangan Baca aja solawat yang banyak Baca Quran Baca Ya bulan puasa Jangan baca solawat banget Baca aja Quran Ya semuanya kita baca Semuanya kita baca Lagian yang ngomong juga belum tentu Nggak amalin kan Kita baca semuanya Allah Salliwasallim Mabarik Al-Habibina Muhammad Wa al-Habibina Muhammad Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Mudah-mudahan besok Kita semuanya bisa berpuasa Di Bulan puasa ini Kita Semakin dekatkan diri Kepada Allah Sikum Wanafsi Wala Sallallahu Wasallam Al-Nabi Sayyidina Muhammadin Wa alihi Wa sahbihi Yajimayina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton troisième Terima kasih telah menonton!